pesan tiket online gitu ya terus? nah terus ada di Instagram kayak gitu bukan Instagram aduh apa sih namanya tuh apa sih ya Allah aku jadi aku gak tenang insya dia di Instagram kayak gitu kan terus dia bilang katanya ada promo 1.720.000 lebih untuk sekali jalan dari Hong Kong ke Jakarta terus saya bilang yaudah saya pesan dari Hong Kong ke Jakarta saat tadi jalan terus dia bilang oke transfer aja dulu terus saya transferkan 1.720.000 lebih nah terus habis itu dituruh bayar deposit 5.999.000 lebih terus saya transfer lagi terus saya tanya kok gak ada ininya katanya mau mau ini dikirim lewat ini kembali nah setelah itu saya terus dibayar lagi 18 juta lebih untuk untuk deposit kedua biar itu katanya nanti eh tiketnya muncul terus saya kan uang dari mana 18 juta beli tiket sebenarnya beli tiket dengan promosi 1.5 juta setelah itu 1.720.000 lebih oke beli tiket dengan harga 1.720.000 lebih ke Jakarta dengan deposit 5 juta plus 18 juta masuk gak di logika ya ya enggak tapi kenapa kamu bayar 5 juta itu kamu bayar iya bayar yang 18 juta ini enggak saya iya kan secara logika ini seharusnya yang 5 juta kamu telpon saya dulu kalau belum belum itu kenapa kamu kasihkan uang beli beli tiket tuh ada deposite emangnya kamu utang bank lah iya kenapa kok beli tiket ada depositnya cinta beli tiket murah ternyata tertipu terus terus saya minta uang saya kembali terus dia bilang enggak bisa kalau kamu belum bayar deposit yang 18 juta itu terus aku bilang ya berarti anda ini tipu kalau anda tidak mengembalikan uang saya saya laporkan terus kata dia silahkan anda laporkan saya saya bisa bertanggung jawab enggak katanya karena anda tidak bisa bayar deposit yang 18 juta makanya uang yang udah anda masuk ke sini ke saya udah dibayarkan tidak bisa kembali lagi ke anda ngomong kayak gitu saya katanya bukan penipu saya jual tiket dengan harga promo itu harus ada depositnya kalau anda mau laporkan saya silahkan mbak saya tanggung jawab terus dia kirim identitasnya dia sama sertifikat penerbangan kayak gitu itu penipu itu penipu sayang itu tetap penipu sertifikat penerbangan saya juga punya tinggal ngetik-ngetik saja ngerti enggak kenapa enggak dari awal cari saya kenapa uang sudah hilang baru cari saya cinta iya mis saya lagi saya juga lagi lagi apa lagi banyak pikiran soalnya mis iya karena sedikat itu akan masuk saat kalian banyak pikiran sayang karena itu saya selalu bilang kamu harus tenang dalam segala hal dalam segala hal kamu harus tenang jika kamu tidak tenang maka kamu akan terkena sendikat sendikat yang online akhirnya kamu oleng bener enggak saya ngomong iya kamu itu oleng karena itu kesempatan papa online kenapa Miss Yuni selalu bilang fokus pada dirimu sendiri akhirnya 6.700.000 hilang niatnya beli tiket yang murah lah kalau di tempatnya Miss Yuni loh murah datang di tempatnya Koko Thomas langsung ada tiket lah ngapain pesen online saya itu setiap hari setiap hari sendikatnya juga nonton di media sosial saya mereka itu tahu karena itu mereka marah banget sama saya karena saya menyadarkan kalian kalau setiap hari kalian dengarkan saya mau tidak mau kalian akan hati-hati kayak mbaknya kemarin sudah sudah hampir lepas baju sudah hampir kirim uang tapi selalu ingat Miss Yuni cepat-cepat langsung ngamuk-ngamuk akhirnya dia sadar lah ini tujuan konten saya sekarang kamu melaporkan ke Miss Yuni mencari sendikat itu sendikat itu mungkin ada di Myanmar mungkin ada di Kamboja sayang mungkin juga ada di penjara nggak bisa kita melacaknya ngerti nggak sendikat mencari celah saat kalian lengah saat kalian sudah tidak komunikasi dengan saya tahu nggak yang dicari sendikat itu adalah orang-orang yang komennya jelek ke saya dipengaruhi akhirnya mereka diambil hati dan kadang-kadang sendikat itu mengomeni orang-orang yang baik sama saya akhirnya mereka menyusup ke dalamnya terus kapan kamu mau pulang ini tanggal habis habis pisahnya saya kan tanggal 19 November dari Makau terus kan pulangnya dari Hong Kong Miss percaya tanggal 21 sudah dapat tiketnya ya belum itu ke dia itu ya kayak gitu suruh bayar deposit tapi uang udah masuk kan 7 juta lebih iya 7 juta lebih sebentar dari Hong Kong ya tak bantu ngecek Hong Kong ke Jakarta iya ke Jakarta 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 oke tanggal berapa sayang tanggal 21 November oh masih lama iya kamu mau naik pesawat apa Garuda naik Garuda yuk Garuda gak dapet harga segitu sayang Garuda gak mungkin segitu harganya cinta harganya Garuda itu 5 juta ini sekali jalan ya iya ini untuk tanggal itu ya Garuda jam 5 sore itu 5 juta 248 itu baru benar lah mana ada tiket Garuda kok cuman 1 juta 700 loh cinta iya katanya lagi promo kata dia gak ada itu promo bohong gak sampai 3.000 1 kali jalan 2.000 lebih itu sudah mahal nah kalau 6 juta kan 3.000 lebih sayang iya ya kamu harus ngumpuli uang lagi paham gak Garuda itu lokal ya itu yang dikatakan teman-teman Garuda penerbangan lokal aja mahal apalagi ini antar negara cinta ngerti gak kalau kalau KT Pasifik berapa KT Pasifik sebentar ya saya tidak pakai rupiah ya saya pakai itu ya Tuhan Tuhan Hongkong 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 Lintip ke Jakarta tanggal November ya 21 November kamu orang mana kamu orang orang majarengka tau gak yang tiket harga 1.700.000 itu ternyata naik al-Asia itu gak ada makanannya gak ada bagasinya apapun gak ada itu dengan harga 1.700.000 oke apapun gak ada ya gak ada makannya gak ada apa-apa kamu harus di Malaysia sehari semalam tinggal di Malaysia sehari semalam oke kalau naik Garuda itu kok rupiah ya wes gak apa-apa rupiah kalau naik Garuda di sini kok murah malahan mungkin karena aku udah 4.857.000 rupiah kalau naik KT Pasifik 4.954.000 kalau yang pagi kalau yang siang sama terus selain kamu naik Scott lagi transit di sana 13 jam atau 23 jam berarti satu hari satu malam bayar 1.600.000 itu baru bener kalau kamu naik Royal Brunei itu lebih murah Royal Brunei lebih murah 3.283.000 2.500.000 bagaimana ini ngomongnya oh bukan ini yang badai yang 2.500.000 itu badai yang Brunei 3.200.000 Brunei Air Lens ada bagasinya ada makannya bagasinya berapa kilo itu mes sebentar aku gak tahu oh 25 kilo 25 kilo transkrip beli ha transkrip beli ya 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 no cuman kan tiket kan macem-macem ya selalu berubah-rubah ya harganya berubah-rubah ya ya ngerti iya iya kok berarti kamu sudah kena tipu sayang apaan Pak enggak mau cari Miss Yuni saya apa nyari di Facebook atau Miss terus nyari tiket kalau nyari di Facebook Tondo ya Tuhan akhirnya kena tipu kamu sayang dia yang bisa dibantu selain itu oke terima kasih terima kasih sama-sama jadi sekali lagi saya masih kalah telak dengan penipu saya masih gak bisa berbuat apa-apa saya cuman minta kalian sharing media sosial saya saya tidak pernah putus hasa kalian mau apa itu mau follow unfollow itu itu gak penting yang penting kalian mau share media sosial saya agar nyampe pada masyarakat yang di luar sana dan itu aja mungkin untuk hari ini kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua semoga semua makhluk hidup baik baik yang nampak maupun yang tidak nampak terima kasih dan bye 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 i love you